Shalom selamat pagi ya kita jumpa lagi di morning blessing hari Rabu 14 Oktober 2020 Kami percaya pagi hari ini kita mendapatkan sukacita dari Tuhan Kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan Sebelumnya kami menyapa seluruh jemaat Fathers Love yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia Di Sarawak ya mari kita siapkan hati yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan Kita belajar setiap mengawali kehidupan ini kita mencari wajahnya Karena kita percaya ketika kita dipimpin roh kudus segala apa yang kita kerjakan pasti dibuatnya berhasil Mari sebelum kita memulai kita berdoa terlebih dahulu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus selamat pagi Tuhan Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan Kau sungguh baik Tuhan buat kami semua Dan kami pagi hari ini Tuhan kami semua Tuhan Kami boleh merasakan Tuhan Hadirat-Mu Tuhan Kuasa-Mu Tuhan Mujizat-Mu Tuhan Terjadi untuk kami semua Tuhan Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami mengawali Tuhan Untuk mencari Engkau Tuhan Untuk mencari wajah-Mu Dan meminta roh kudus Untuk memimpin setiap kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Amin Mari kita pujikan Mari kita siapkan hati yang terbaik Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah Sampai selamanya Aku tak percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan melihara Kenang kasihnya Tuhan selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menjaganku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjaganku Dia menolongku Dia menolongku Dia menolongku Dan peliharaku Seumur hidupku Mari katakan musim akan selalu berganti Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah Tak akan berubah Sampai selamanya Tak akan berubah Ku yakin Tuhan Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Tuhan melindungi Tuhan melindungi Tuhan melindungi Sehelai di rambutmu Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengecangkanku Dan meliharaku Seumur hidupku Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutmu Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Tuhan selalu menjagaku Dia mengecangkanku Peniharaku Peniharaku Selalu menjagaku Sehelai di rambutmu Sehelai di rambutmu Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Selalu menolongku 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 Selalu hombre Selalu menolongku Kau selalu menjaga ku tempat Selalu menolong ku Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Kau penolong hidup kami Terima kasih Kau selalu menolong ku Selalu menjaga ku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizimu Tuhan selalu menolong ku Selalu menjaga ku Dia menolong ku Selalu menolong ku Selalu menolong ku Selalu menolong ku Dia menolong ku Dia menolong ku Terima kasih Tuhan selalu menolong ku Tuhan selalu menolong ku Tuhan selalu menolong ku Kita deklarasikan Kita deklarasikan Masbu 91 Kita imani Kita percaya Bahwa Tuhan Yesus Benteng pertahanan Benteng pertahanan Tuhan selalu menolong ku Alah ku Yang ku percaya Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang bosuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai Dan pagar tembok Engkau tak usah takut Terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah Di sisimu Dan sepuluh ribu Di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menolong Menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap Orang-orang fasik Sebab Tuhan Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpah kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkai Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat Kepada aku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal nama aku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan membuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan peliharaku Seumur hidupku Seumur hidupku Boleh sama-sama kata sekali lagi Tuhan selalu menolongku Selalu Selalu Dengan iman Dengan imanmu Katakan pagi hari ini kepada Tuhan Yesus Bapak Apapun persoalan kejumpaan kami Apapun kelemahan kami Kau selalu menolong kami Kau selalu menjaga kami Tuhan Yesus Selalu menolongku Selalu menolongmu Tuhan Yesus Selalu menolongku Demikian seperti halnya Ayub Bahwa Tuhan selalu menolongnya Sekalipun Tuhan sepertinya melihat Ayub menderita Bukan berarti Allah membiarkannya Sekalipun Ayub dari Ayub 2 sampai ke 42 Bagaimana itu masa Ayub yang sangat dari bab demi bab Ayub mengalami suatu penderitaan Karena dia orang yang setia Bukan berarti Allah membiarkannya Tapi ada waktunya Tuhan Supaya Ayub sungguh-sungguh lebih percaya kepada Tuhan Dan menumbuhkan kesetiaannya kembali kepada Tuhan Dan yang kedua ada momen yang indah Jadi kalau ada proses karena kesetiaan kita Itu ada momen yang indah bersama Tuhan Saudara, saya tipe orang yang selalu menghargai momen Momen itu indah banget saudara Amin Indah Dan waktu kita menderita Dan kita menikmati momen bersama Tuhan Waktu kita menderita seperti Musa Air, sumur, menjadi pahit, menjadi manis Itu momen saudara Musisat Waktu kita mengambil musisat itu sebuah momen yang indah Dan momen itu harganya mahal Mahal banget Sangat mahal harganya Ya Sangat mahal harganya Dan biarlah momen yang saudara punya bersama Tuhan Anda miliki yang sungguh-sungguh Kemarin kita cerita bagaimana kita ada dengan firman Tuhan Mengapa orang setia menderita Yang pertama Supaya kita mengenal kedalutan Allah Yang kedua Supaya kita mengakui khidmat Allah Dan yang ketiga Supaya kita mengenal Allah lebih personal dan lebih mendalam Lebih personal dan lebih mendalam Kita lebih mengenal Lebih personal Pribadi Lebih pribadinya Tuhan Kalau Anda lihat Ayu 42 ayat yang kelima Katakan hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Ayu berkata Hanya dari kata orang Aku mendengar tentang Yesus Tentang Allah Tentang engkau Tetapi sekarang Mataku sendiri memandang engkau Artinya ayu mengakui Ada perjumpaan personal dengan Allah Ada momen yang hingga bersama dengan Allah Katakan amin Katakan yes Saya kalau setiap berjalan Dengan anak-anak saya Saya punya momen yang indah Saya kalau setiap pergi ke pasar Saya punya momen yang indah disitu Setiap saya pergi ke Jakarta Ada momen yang indah Bagaimana saya menderita Bagaimana waktu saya Saya sempat tiga hari Tiga malam saya sempat gak makan Karena saya pernah diizinkan Tuhan Ada proses kesetiaan Itu sampai mati gak akan pernah lupa Bagaimana Tuhan Tuhan menolong saya Bagaimana Tuhan Mengabulkan doa saya Momen yang indah Makanya banyak orang Bayar mahal Tuh momen yang indah Tapi surah Kita bisa menghargai Setiap momen-momen yang ada Yang sedang terjadi Amin Amin Ini surah Mari hargai setiap proses yang terjadi Karena kesetiaan kita dengan Tuhan Semoga momen yang indah Nostalgia kita bersama Tuhan Amin Saya terlalu percaya Surah Saya terlalu percaya Saya rindu mengajak surah Untuk mengenal pribadi Alasan personal Dan lebih mendalam Bukan apa kata orang Bukan apa kata orang Apa kata orang Tapi aku sedi mataku memandang engkau Bagaimana engkau menolong saya Engkau sanggup menolong Ayub Apapun problemanya Engkau sanggup menolong saya dan saudara Ayub menaruh kepercayanya kepada Tuhan Sudahkah engkau menaruh kepercayanya kepada Tuhan Sungguh-sungguh Saya dengar saat ada sebuah kesaksian Ada seorang wanita Seorang penyanyi yang luar biasa Dikatakan dia enam kali gagal Ikut ilusia edel Enam kali gagal Enam kali gagal Ikut ilusia edel Tapi yang terakhir kalinya Dia ikut Dia menjadi juara satu Ilusia edel Artinya apa soal Kegagalan Tidak membawa Tidak berkata Bahwa Tuhan itu jahat Tuhan membiarkan Itu kegagalan terjadi Bagi orang yang setia Tapi ada waktunya Momen yang indah Coba kalau cuma sekali gagal Langsung menang Akan berbeda dengan enam kali gagal Yang kesekian terakhir kalinya Yang keenam kalinya Dia menang Langsung juara satu Wow Kasih Tuhan Dia sempat buat kesaksian Di satu vlog Kesaksian Kristen Bagaimana Dia menjadi seorang pemenang edel Luar biasa Seorang yang takut akan Tuhan Nah seorang demikian kita Mungkin kita Kita berkata Tuhan Bahkan seorang yang Kalau kita lihat Ayub 42 Dikatakan Tuhan memberkati Ayub Dalam hidupnya Yang selanjutnya Dikatakan Lebih daripada Dalam hidupnya Yang dahulu Ia mendapat 14.000 ekor Kambing domba Dan 6.000 unta 1.000 pasang lembu Dan 1.000 ekor Geledai bedina Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki Dan 3 anak perempuan Dan anak perempuan yang pertama Diberi nama Yemima Yang kedua Kesia Dan ketiga Keren Pak Hapun Di seluruh negeri Tidak terdapat perempuan Yang secantik Anak-anak Ayub Dan mereka Diberi ayahnya Milik pusaka Di tengah-tengah Saudara-saudara Laki-laki Sesudah itu Ayub Masih hidup 140 tahun lamanya Yang melihat Anak-anaknya Dan cucu-cucunya Sampai Keturunan Yang keempat Wow Bayangin Berkat orang setia Ayub melihat Dari anak ke anak Kecucunya Dan dia melihat Dengan sehat Itu berkat orang setia Siapa mau Sama musuh-musuh Setialah kau Dalam perkara kecil Apa yang Tuhan percaya Kepadamu Taruh motivasi Menangkan Kesetiamu dengan Tuhan Bukan karena Fulus Bukan karena Uang kamu setia Bukan karena Jabatan kamu setia Tapi karena Cintamu dengan Tuhan Amin Mari kata saya lagi Tuhan Selalu Menolongku Sama-sama Selalu Menjagaku Sehelai Di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa Seijimu Tuhan Tuhan selalu Menolongku Selalu Menjagaku Dia Mengenyangkanku Dan Beliharaku Seumur Hidupku Renungkan soalan Sebentar Mari kita renungkan Biar soalan musik Tetap Nyanyikan pujian ini Apakah Tuhan Meralalai Menolong kita Apakah Tuhan Selalu Memperlama Pertolongannya Apakah Setiap persoalan Yang ada Selalu Mendatakan Kejelekan Bagi kita Tentu Jawabnya Tuhan Tidak pernah Tidak pernah Meninggalkan Kita Bukan Kita yang Selalu Meninggalkan Tuhan Tapi pagi hari ini Tuhan Memacau Sudara Dengan saya Untuk mengenal Tuhan Selain personal Dan pribadi Lebih Mendalam Pada Tuhan Lebih Mendalam Bukan Bukan sekedar Teoritis Bukan sekedar Anda Baca Alkitab Tapi Anda Mengalami Perjumpaan Pribadinya Tuhan Setiap Ayat Yang Anda Baca Alkitab Hidup Dalam Sudara Bapak Terima kasih Bagi hari ini Kami percaya Kami memberkati Setiap Kami yang Setia Menyuti Program Morning Blessing Tuhan Kau Memberkati Setiap Kami Tuhan Kau Buka Jalan Setiap Kami Tertutup Jalannya Engkau Akan Menghiburan Kami Terintimidasi Kami Tersakit Kami Terluka Tuhan Kau Allah Yang Setia Kau Allah Yang Tidak Pernah Meninggalkan Kami Kau Allah Yang Baik Terlalu Baik Dan Sangat Baik Bapak Terima kasih Kau Menyembuhkan Pagi hari Setiap Kami Yang Lumpuh Hatinya Yang Sakit Hatinya Bahkan Sakit Fisiknya Tuhan Yang Menyembuhkan Pagi Hari Tuhan Yang Berikan Damai Setelah Yang Merlipah Atas Kami Pagi Hari Bapak Roh Kudus Angkos Membuat Hari Yang Indah Dikan Happy Day Happy Day Terima kasih Tuhan Terima kasih Roh Kudus Terima Kasih Tuhan Yesus Berapa Sikat Akara Barabara 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 Sikat Akara Barabara 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 Sikat Akara Barabara 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 Sikat Akara Barabara Masih Kat Akara Masih Kat Akara Masih Kat Akara Masih Kat Akara Barabara Terima kasih 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 Terima kasih